Intro Halo apa kabar para hadir dan juga pemirsa sekalian Saya Tony disini Senang sekali kembali dapat bertemu dengan anda Dan juga semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan satu apapun Pada hari ini Tony berkesempatan untuk memperkenalkan Suku Karan ataupun juga suku yang sering kita dengarkan bahwa mereka itu Termasuk wanita-wanita yang memiliki leher panjang Karena kalung besi yang dikenakannya Bagaikan jerapan Nah para hadirin dan juga pemirsa sekalian Tony disini akan memperlihatkan bagaimana caranya Jikalau seorang kaum pria Ataupun juga saya sebagai seorang pria Yang mengenakan kalung tersebut Apakah bisa tameganteng Atau bisa menjadi bagikan gudang Nah kita nikmati dan juga Tony perlihatkan berikut ini Yuk Bari para hadirin sekalian yang berikutnya disini Akan Tony peragakan bagaimana caranya membuat kalung besi Yang menggunakan selang tipa air ini Kemudian kita akan buat seperti mirip dengan wanita dari suku karannya Yang pertama kita ambil selang tipa Kemudian kalungkan ke dalam leher anda Ambil pengancing untuk kabel Kemudian dimilitkan ke depan Jangan lupa harus dikencangkan Agar tidak bisa berjalan Ataupun juga atau istilahnya tidak bisa lari ke sana sini loh Nah setelah dikencangkan Jangan lupa untuk mengalungkan beberapa lilitan Yang ada yang tersisa dari kalung tersebut Selang tipa sini Sehingga bisa menjadi gelang Ataupun juga kalung besi seperti wanita suku karan Nah sekarang rasanya itu sudah mulai ada beban sih Karena ini walaupun pipa Tapi ternyata juga ada sedikit keberatan Nah sekarang Tony mengenakan kalung besi Yang seperti mirip dengan wanita suku karan Walaupun terbuat dari selang pipa air Yang dicat warna perak Dan disini ada 7 lilitan Artinya Tony baru berusia 7 tambah 5 tahun Berarti 12 tahun Nah para hadirin sekalian dan juga pemirsa Disini kita lihat bahwa setiap lilitan itu artinya adalah 1 usia Ataupun juga 1 umur anda bertambah Nah di daerah utara Thailand sendiri Bisa kita lihat banyak sekali ratusan ya jumlahnya Wanita suku karan yang tinggal di sana Karena mereka itu hijrah Pada saat ada krisis militer yang terjadi di daerah Birma Ataupun juga sekarang bernama Myanmar Tony akan kembali lagi menemani anda semuanya sekalian Dalam kesempatan yang berikutnya Sampai jumpa Bye-bye